Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua kembali lagi dengan saya Kang Kerang Hari ini saya mau ngeplop di daerah BSD City Tangerang Jadi saya akan menawarkan Dua unit rumah Ready stock semua Rumahnya seperti ini Rumahnya dua lantai Dan sudah ready stock Jadi unit yang ditawarkan ini Luas bangunnya di 90 meter persegi Kemudian untuk Luas tanahnya sendiri di 70 meter persegi Harganya masih di bawah 2M Jadi antara 1 sampai 2M Di bawah 1,5 Nah ini Lingkungannya Memang disini lingkungannya lingkungan penduduk Jadi depan rumah pun sudah banyak Bendiri bangunan-bangunan Rumah penduduk Kemudian aksesnya juga Kalau lihat akses kesana itu Akses kesana itu dua cubic Jadi kesana itu dua cubic Sekitar 3 km Kalau ke cubic Aksesnya Besar Dua doang Nah Lokasi ini strategis banget ya Karena Yang pertama Itu kalau ke cubic BSD City Hanya 3 km Kalau ke tol BSD Jadi di samping Aion itu ada tol baru ya Masuk pintu tol itu Dan keluar pintu tol Itu hanya 4 km Kemudian kalau ke stasiun intermoda KRL Jadi kalau yang kerja di Jakarta Bisa pakai KRL Dan itu masuknya Naiknya dari stasiun KRL Cisau Nah ke stasiun KRL Cisau itu Dari sini Itu sekitar 5,5 km Nah bapak ibu semua Nah ini rumahnya itu Ini anak karpot ya Karpotnya ini Lebarnya itu 3,5 meter Lebarnya itu 3,5 meter Kemudian panjangnya itu 5 meter Jadi mobil besar pun Masih bisa masuk ya Lebar bangunnya sendiri itu Di 6,5 meter ya Karena luas tanah belakang Eh luas totalnya jadi 70 Jadi disini Totalnya ada 6,5 meter Nah disituasi ini ada Aman Jadi memang Disini disiapkan Area space Buat penghijauan lah ya Ada tamannya udah disiapkan Udah dibuji Nah kita masuk ke dalam ya Jadi disini ada 3 kamar tidur Dan 3 kamar mandi Nah Pembelian ini Ini pintunya sudah Udah inggrut smart door lock Jadi bisa pakai pinggir Nah ini udah inggrut nih Kita masuk ke dalam Di ruang bawah ini Ruang tangannya lega Ruang tangannya lega Kemudian disini itu Ada dapur Ada dapur satu Kemudian disituas ini Ada ruang makan Nah disini ada ruang makan Luang tangannya bisa diteruskan Buat penghubung pakan Disini ya Jadi besok banget Kemudian di belakang senang Itu masih ada Space buat Kepus jemur Nah disini tuh ada Buat gitu ya Buat mau jemur pakaian Bisa disini Dan ini buat point ke atas juga Jadi buat sirkulasi udara Dari belakang juga dekat Nah kita ke atas Nah ini ada Nah ini ada space Ini bisa dikuncikan Lagi Bisa buat Pembali Pake peminjar Pake peminjar Pake peminjar disini Atau bisa tempat buat Lagi penyimpanan Kita ke atas Ini tambahnya Sudah Diretapi dengan handrail Jadi handrailnya sudah Sudah ada Yang seperti ini Relakangnya sendiri itu Sekitar Di 60-70 Masih Terluasal ya Nah ketika masuk ke atas itu Ketika masuk ke atas itu Ada 3 amal tidur Dan ada 2 Kampang mandi Jadi yang paling belakang ini Ini kamar tidur Ini buat anak nih Karena Tidak terlalu besar ya Ukurannya Ini untuk kamar anak Kemudian Untuk AC pun Kita sudah siapin Posisinya Jadi posisinya itu Sudah disiapin buat 5 AC So gue stackernya Di sini ada jendela Jendela yang satu nih Jendela yang buat Dan sudah Yang ke void sini Ini kamar kuisi Ini buat kamar anak Nah kita ke kamar yang dua Oh sebelum nomor dua Ini ada kemar mati Nah kamar tidurnya sudah Bawahannya Kewelitnya Toleh Youtube Kemudian Pake American Standard Ini juga pake Waspacall nya American Standard Ini udah diletakkan Nexus gitu ya Atas Lagi penexos Soalnya sudah ada Dan ini Keramiknya Ini pake granit Ini pake granit Ini full ke atas Nah kita ke kamar ya Kedua Eh kamar dua ya Ini kamar dua Ini agak gede nih Ini agak gede nih Sini sudah ada Jendela juga Bisa buat Silpula sunggara AC juga Kalian siapin Untuk posisi lubang AC nya Siapin ya Nah ini kamar utamanya nih Gede banget nih Jadi ini Yang kedalamannya Ada jendela Bukan besar Cuma tidak ada bambang Jadi hanya bisa Bukan jendela aja Jadi kamar utamanya Ini sudah dilengkapi Dengan Kamar balik Kamar balik sendiri Nah ini Kamar baliknya Lebih Lewat Lihat desainnya Ini pake granit semua nih Sudah full ke atas Dan sudah ada exhaust juga Nah bapak ibu semua Setelah saya review unit yang pertama ini Saya akan review rumah yang sebelah Yang posisinya hook Jadi rumahnya ini kan berdempetan nih Nah ini saya review rumah pertama Nah kita lanjut rumah yang kedua Yuk kita turun ke bawah ya Nah bapak ibu semua Setelah tadi saya liput yang ini Rumah yang ini Nah disampingnya itu Ada lagi nih rumah Nah ini posisinya di hook Nah untuk tanahnya sendiri Ini disesuaikan dengan sertifikat Itu di 69 Bangunannya Luasnya 90 Sama ya Ada 3 kamar tidur Dan 3 kamar mandi Karpotnya juga lebar Masih lebar Sekitar 3,5 meteran ya Oke kita lihat Nah ini Di depan tuh Nanti akan dibikinin Taman Belum 100% rapi Ini masih progres pembangunan Insya Allah di 2 bulan lagi selesai ya Selama ini juga udah dapat Ini nih Smart door lock Ini bisa pakai pincir print ya Kemudian Sudah dapat LED Ini lampunya Sudah oke LED ya Nah ini Saya berdiri ini Di ruang tamu nih Jadi ini Bisa di fungsiin Buat ruang tamu Buat ruang tamu ya Dan disini ada jendela Yang bisa nih Kita tutup Nah kalau mau Jumur-jemur Nanti bisa di samping Karena di samping itu ada space Sekitar 1 meteran 1,2 meter Ini buat jimur Sama buat cuci Ya jadi bisa di samping Nah di bawah ini Ini hanya ada dapur Jadi dapurnya ini ya Ada dapur Dapurnya cukup besar Ini bisa dipasangin rambut juga Jadi kalau masak tuh gampang Kemudian Ini ada kamar mandi Ada kamar mandi 1 Ini spasenya cukup Ini 1 meter 2 meter Ini ada kamar mandi 1 Kamar mandinya belum selesai Ini tuh panggil kepada libur Nah sekarang Kita ke atas Nah disini Nanti akan dikasih reling Relingnya tuh pake kaca temper Jadi biar keliatan mewah ya Jadi biar keliatan mewah Dan keliatan luas Kalo pake kaca Jadi pake kaca nanti ya Lebar tangannya Ini di 80 Nah nanti Disini juga akan dikasih Untuk pegangan Sekarang ini belum Belum selesai ya Masin yang progres Yuk kita lihat batas Nah disebelah kiri saya itu ada kamar anak Kemudian disini ada kamar anak juga Dan disini ada kamar utama Jadi kamar utamanya di pojokan Nah ini kamar utamanya Tukup besar ya Segelingnya udah dipake kaksa Bisa disuka Kemudian Lampunya Sudah LED semua Udah dipasangin LED Kemudian pake drop selling Dan untuk godennya Udah disiapi Diah space untuk goden Jadi anda tinggal pasang goden aja Nggak usah bawa bubuk lagi Kemudian kamar utamanya pun Dudukan AC nya sudah disiapkan Untuk pintu Ini pusatnya pake kayu Nanti pakenya pake cat semprot Oh iya disini ada kamar mandi Kamar mandi buat Masa bedu Sama juga nih ya Ini dua sendirisnya ada waspah polo satu Ini ada buat toiletnya Kemudian ke duduk Jadi peramanya udah full Karena atas Nah ini ada Satu jendela bisa dibuka nih Buat sirkulasi di barat Ini udah gramit nih Kita lihat yang kamar buat anak ya Nah ini kamar buat anak Ada jendela besar Manjang gitu Dan sudah ada disiapin Buat space buat goden atas Buat AC juga udah disiapin Jadi AC Nanti tinggal tempel aja Dan sudah ada saluran buahnya Sudah kita siapin Ini kamar ini Nah untuk yang kamar belakang ini Dapat sirkulasi udara nya Dari sini Ini ada Satu kaca ya Buat pencahayaan Dan buat AC nya sudah disiapin juga sama Oh iya ini ada kamar mandi ya Ini kamar mandi ya Jadi kamar mandi nya itu ada tiga Jadi di atas ada dua Di bawah ada satu Nah itu aja ya Bapak ibu semua Ini disini jadi ada dua unit rumah Tipenya tipe 90 Tanah nya di 69 Yang ini Yang samping itu di 70 Beda satu meter ya Cuma ini kelebihannya disini di home Harganya itu di 1,35 Jadi 1,35 ya Sudah dapet rumah Reni stock Di tengah kota BST Oke terima kasih Bapak ibu semua Yang belum subscribe Sekarang subscribe dulu Jangan lupa nyalakan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh